Pemiswa seorang siswi sekolah luar biasa atau SLB di kota Sukabumi diperkosa pengemudi angkutan kota di desa Sukar resmi Cisaat Keopatan Sukabumi. Pelaku ditangkap seorang tua korban melapor ke pihak kepolisian. Paore Sukabumi Kota berhasil menangkap seorang pria pengemudi angkutan kota berinisial MS yang memperkosa siswa sekolah luar biasa di Sukabumi. Saat kejadian korban yang sedang berjalan sendirian diajak naik ke dalam angkot yang dikemudikan pelaku. Setelah naik angkot korban dibawa ke rumah temannya di desa Sukar resmi kecamatan Cisaat Keopatan Sukabumi. Sesampainya di rumah temannya pelaku merayu korban agar mau bersetubuh. Korban yang merupakan disabilitas akhirnya menuruti kemauan pelaku. Kepada polisi pelaku mengaku menyetubuhi korban satu kali saat teman pelaku sedang bekerja mengemudikan angkot. Berapa lama? Baru malam itu saja. Baru malam itu? Kenalnya gimana? Pasti ya waktu jalan. Atau jalan? Terus? Jangan kaki, saya lagi naik angkot. Oh gitu? Terus sering jalan atau baru kali itu juga? Baru kali itu saja. Sementara itu Kapoleh Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Chondro mengatakan pelaku membuju korban dengan rayuan akan mengantar korban pulang asal mau disetubuhi. Awalnya diketahui bahwa korban ini melaporkan barangnya hilang. Kemudian si tersangka ini melakukan pemukulan terhadap korban. Dan setelah didalami, diintrograsi oleh pihak keluarga ternyata diketahui bahwa sebelum barang-barang korban itu diambil, bahwa tersangka melakukan perstubuhan terhadap korban. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat Undang-Undang Pasal 76D tentang perlindungan anak dan terancam maksimal 15 tahun penjara, serta denda 5 miliar rupiah. Beristiawan, Bandung TV